Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Nyatim Mulianyu Kali ini kita berada di tempat Yang mana tempat ini menyimpan berjuta misteri Juga menyimpan sejuta kenangan pahit Bagi warga negara Indonesia Dan juga disini menjadi salah satu saksi bisu Yang mana di tempat ini Beberapa puluh tahun yang lalu Sempat terjadi Yang namanya Kuburan masal di sepanjang jalan ini Tepatnya ini terjadi Pada tahun 1965 Dan Seperti apakah Kondisi Saat ini Dan kita tetap berada di LNBH Kejamatan Kepung Kabupaten Kediri Tentunya Masih bersama Nyatim Mulianyu Simak terus Video ini jangan pernah skip Dan Tentunya Simak sampai selesai Oke selamat Selamat menikuti Dan semoga berkenan di hati Anda semuanya Dan di Cerak setapa ini Ini merupakan Saksi bisu Pada tahun 1965 Yang mana disini dulu Menjadi salah satu tempat Tempat Kuburan masalah Atau Tempat Dimana Pada waktu itu Beberapa Warga Atau Beberapa Rotusan warga Ini Dibantai disini Kawan Pembantaian masal Yang ada disini Dan Disamping ini Terdapat Makom Terdapat Galian Atau Disini juga Jadi saksi Yang mana Disini juga Terdapat Ratusan Nyawa Berada di Kolom ini Yang mana Ini juga Menjadi tempat Pembantaian Pada masa itu Tentunya Pada tahun 1965 Silang Dan Jalan ini Sepatan jalan ini Kawan Ini dulu Apa itu Lubangan Besar Dan disini Tempat Dimana Orang-orang Dibantai Pada masa Waktu itu Pada 1965 Dan Disinilah Saksi Saksi Bersejarah Bagi bangsa Indonesia Juga Bagi warga Kepung Dan Sekitarnya Kita Kita Masih Berada di Area Pemakaman Pemakaman Masal Tentunya Masih Bersamanya Di Mulyonyum Dan ini Kita Tempat Berada di Simpangpat Atau Di Permatan Yang 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 Di Kalau Ini Yang Di Selatan Jalan Ini Juga Terdapat Lubangan Atau Tempat Kuburan Masal Pada Waktu Waktu Itu Disini Sebagai Simbol Ini Terdapat Batu Nisan Juga Taburan Buna Mungkin Ini Sebagai Bentuk Kepedulian Warga Sekitar Untuk Mengirim Doa Semoga Arwahnya Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Inilah Tempat Pembantayanya Pada Waktu Itu Dan Menurut Salah Satu Warga Ini Bersebelahan Kalian Ini Lubangnya Bersebelahan Tapi Sebetulnya Ini Sepanjang Jalan Sepanjang Jalan Ini Ini Juga Dulu Sebagai Lubang Jadi Arah Jalan Ini Arah Kebarat Ini Lubang Ini Ganyan Lubang Untuk Memendam Atau Mengubur Masal Pada Waktu Itu Pada Tahun 1965 Menurut Salah Satu Warga Disini Ini Juga Ada Ada Yang Belum Mati Setengah Mati Itu Udah Didorong Keganasan Pada Waktu Itu Oke Tentunya Simak Terus Video Terbaru Dari Kami Jangan Bantu Salah Support Channel Kami Agar Bisa Lebih Berkembang Dan Semang Explore Tempat Tempat Di Sekitar Anda Yang Mengandung Sejarah Mistis Juga Mengandung Sejarah Pada Masa-masa Silam Seperti Ini Di jalan Ini Jadi Saksi Bisu Kita Jadi Saksi Bisu Tahun 1965 Pada Waktu Itu Dan Kita Masih Berada Di Jalan Ini Kawan Kita Ada Di Timurnya Ini Ada Di Timurnya Di Selatan Ini Kubangan Juga Di Sabem Ini Ada Beberapa Mahkom Juga Ini Menandakan Bahwasannya Di Dua Tempat Yang Berbeda Ini Menjadi Salah Satu Saksi Bisu Dimana Peribuan Atau Ratusan Nyawa Terkubur Di Sini Kauan Pada Waktu Itu Menurut Sejarah Atau Menurut Penuturan Warga Memang Disini Dulu Menjadi Salah Satu Tempat Pembanggaian Tahun 1965 Yang Mana Pada Waktu Itu Terjadi Yang Namanya Perang Saudara Kauan Jadi Kita Tidak Tau Keluarga Kita Tidak Tau Saudara Kalau Tidak Senang Tidak Diambil Pada Malam Hari Dan Kebetulan Disini Masalah Jadi Betul Besar Besaran Disini Terlihat Juga Kumbangan Yang Cukup Besar Menurut Warga Inilah Saksi Besu Tahun 1965 Yang Ada Di Kawasan Kepuk Dan Ini Menjadi Satu Yang Tersar Saksi Besu Kita Untuk Kekanasan 1965 Atau Kekanasan Orang-orang Pada Waktu Itu Kita Tidak Bisa Menyalahkan Satu Sama Lain Karena Pada Waktu Itu Yang Mana Partai Yang Besar Itulah Yang Berkuasa Dan Semoga Tak Terulang Pada Masa Reformasi Seperti Ini Menjadi Tunggak Sejarah Bagi Babsa Tunggak Sejarah Bagi Kita Semuanya Bagi Anak Tujuh Kita Agar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Seperti Ini Terulang Lagi Di Negara Kita Karena Negara Kita Adalah Negara Yang Berfilosof Dengan Pancasila Kita Boleh Berbeda Kita Boleh Tidak Sama Agama Boleh Beda Tapi Yang Jelas Persatuan Harus Tetap Kita Jaga Persatuan Harus Kita Tetap Rahatkan Di Hati Kita Semuanya Juga Di Hati Cucu Cucu Kita Semuanya Agar Kita Bisa Merasakan Damainya Merasakan Keindahannya Berbangsa Dan Bernegara Dan Ini Pohon besar Ini Juga Menjadi Salah Satu Saksi Pada Masa Waktu Itu Yang Terdapat Pohon Randa Besar Pohon Randa Besar Atau Pohon Kapu Yang Menjadi Salah Satu Saksi Pada Masa Itu Dan Disamping Ini Juga Saat Ini Sudah Ditanami Oleh Rumput Oleh Warga Sekitar Dimanfaatkan Oleh Warga Sekitar Dan Yang Jelas Kita Tetap Jaga Kita Tetap Jaga Persatuan Kita Jangan Sampai Terkurang Lagi Masa Masa Seperti Ini Dan Tentunya Juga Kami Sebagai Orang Indonesia Tuk Berbina Sengkawa Atas Terjadinya Pada Masa Waktu itu Jangan Pernah Lupakan Sejarah Karena Kebesaran Satu Bangsa Bertulah Ukur Seberapa Kita Menghargai Para Pahlawan Para Pendahulu Kita Yang Telah Pendahulu Kita Semuanya Dan Akhirnya Jalan-Jalan Kita Di Mister Kuburan Masa Kita Akhir Dulu Saksi Bisu Jalan Ini Menjadi Saksi Bisu Kita Semuanya Jadi Tunggak Sejarah Kita Semuanya Akhir Dalam Iji Nasrat Mustakin Wa Bila Tau Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Tunggak 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 Terima kasih telah menonton!